Intro Bagaimana untuk langkah selanjutnya? Untuk langkah selanjutnya kita buka dulu saatnya Kita buka saatnya disini Kita akan membuat new model Jadi bisa klik ini Atau bisa pakai yang file ini File new model Nah disini dipastikan bahwa Satuannya dalam satuan matri Agar mempermudah kita untuk pembelajaran nantinya Kedepannya Kalau misalkan satuannya dalam kit Nanti ketika kita buka lagi dalam kit Nanti kita akan kebingungan sendiri Karena dari itu ini satu hal yang sepele Tapi penting jadi kita harus pakai yang kilogrametri Setelah itu baru kita masuk ke blank Karena kita bisa atur dari awal Disini ada dua new-nya dari sub Disini ada file, ada edit Dimana nantinya kita akan banyak bermain di define sama assign Define itu adalah mendefinisikan sesuatu Assign itu adalah memasukkan bebannya Misalkan kita mendefinisikan disini ingin mendefinisikan material Nah kita akan definisikan disini materialnya Lalu akan masukkan membuat propertinya Tapi sekali lagi disini Bukan hanya bisa softwarenya aja Tapi kita ingin agar semua peserta itu bisa mendesain Oleh katanya seperti apa Logiknya seperti apa Beratnya itu dari mana Dan lain-lain Selain penguasaan software Tapi penguasaan terhadap code Terhadap engineering Sense-nya itu udah dapat ketika Nanti Mengikuti tutorial ini Yang saya ingin tanyakan dulu Mungkin ada buku atau referensi apa yang bisa saya dapatkan Untuk menjadi seorang perencana Jadi kalau di Indonesia kan biasanya kita pakai code atau peraturan yang namanya SMI Ada SMI Jumpa, ada SMI Beton Nanti saya akan berikan semua filenya Untuk yang tahap perencanaan di SMI Beton Di SMI Gepa itu Serta saya juga akan coba aplikasikan SMI Dan juga code dari luar Seperti SCI SCI untuk beton Lalu untuk pembebanan ASCE Lalu untuk steel AISC 36010 Kita akan pelajari bagaimana mendesain konkret dari SCI Lalu mendesain steel dari AISC Dan untuk memasukkan loading serta load kombinasi dan lain-lainnya Itu kita bisa pelajari dari ASCE Dan semuanya code di Indonesia itu merefer ke sana Ke American code Jadi disini kita selain belajar software Tapi kita akan coba memperluas ilmu desain kita Bukan hanya dengan code yang di Indonesia Tapi dengan reference code yang langsung dari American code Ini mungkin pertanyaan dari saya selanjutnya Bagaimana cara membuktikan kebenaran dari SAP itu sendiri Sebelum kita belajar SAP sebelumnya Oke pertanyaan yang bagus ya Karena kalau kita tidak tahu apakah SAP itu benar atau enggak Seperti kita istilahnya mengambil kucing dalam karu Masukkan keluarnya juga akan salah Nah nanti dalam setiap langkahnya Kita akan lakukan verifikasi Untuk yang pertama mungkin Kita belajar tentang momen Mencari momen Dengan perletakan sederhana Sendiro yang bisa dihitung dengan hand calculation langsung Misalkan momen maksimumnya dengan beban merata Yaitu 1.8 GL kuadrat Dengan mudah seperti itu akan keluar momennya Kita akan modelin sederhana dulu Dengan perletakan sederhana Nanti hasilnya harus sama Kalau misalkan beda komanya pun Kita jangan percaya pada software itu Kita akan membuktikannya di sini Kita akan membuktikan Dan juga ketika kita bikin rumah Atau bikin apartemen 4 lati, 5 lati Kita akan coba hitung dulu Teribu tari area-nya Terus momennya masuk akal atau tidak Kita akan melakukan hand calculation juga Seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton